Detik-detik anggota KKB Papua menyerah dan serahkan senjata ke TNI, ajak yang lain ikut jejaknya. Inilah detik-detik anggota KKB Papua menyerah dan serahkan senjatanya kepada TNI di wilayah perbatasan RIPNG. Melansir dari penerangan Kodam Cenderawasi, mantan anggota KKB Papua berinisial SDL. E. 32 dan J. 35 menyerahkan secara sukarela senjata api, SEMPI, jenis engkel lup kepada Satgas Pantasri PNG Yonif 725, Warwagi Naungan Kolakops Korem 174, ATW di Kap Boven Digul, Papua Selatan. Hal tersebut diungkapkan Komandan Satgas dan Satgas, Letkol Ifsyafruddin Mutasidasi, SA, dalam keterangannya. Disebutkan, J. dan E. mendatangi pos Satgas Yonif 725, Warwagi sambil membawa senjata apinya. Lebih lanjut, Letkol Syafruddin mengungkapkan bahwa penyerahan senjata api oleh SDR. E. dan J. kepada Satgas Yonif 725, Warwagi merupakan hasil dari hubungan baik dengan masyarakat. Hal inilah yang mendasari penyerahan SEMPI secara sukarela kepada Satgas Yonif 725, Warwagi sesuai dengan pernyataan SDR. J. dan E. di saat menyerahkan SEMPI tersebut, tutupnya. Dalam kesempatan tersebut, sembari menyerahkan SEMPI jenis engkel lup, kedua warga tersebut juga mengajak teman-teman lainnya di Papua yang digunung untuk mengikuti jejaknya guna menciptakan kedamaian di wilayah Papua. Setelah ditelisik, diperoleh informasi bahwa SDR. J. dan E. merupakan salah satu mantan anggota kelompok separatis teroris bersenjata kodap V wilayah Papua Selatan yang telah sadar dan kembali mengabdikan dirinya ke pangkuan Republik Indonesia serta menjaga kedamaian di wilayah Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.